Al-Fatihah 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 meletakan lampunya maka saya turut kemana dia pergi maka saya turut terus ternyata masuk di rumah di rumahnya di rumahnya banyak anak kecil yang menangis banyak anak kecil yang sedang menangis maka terus saya masuk di situ wahai ibu kenapa anak ini menangis maka dia katakan anak ini menangis apa namanya kelaparan maka waktu dia bilang kelaparan tunggu bu saya ambilkan makanan yang saya habis pernikahan nih maka diambilkan makanan yang sangat banyak sekali sisa-sisa makanan diambilkan bawa ke situ setelah itu Oh ya ini kata saja Umar ini yang asbabnya kamu dikirim salamkan Nabi maka dia langsung masuk Islam setelah itu meninggal dunia Masya Allah maka nggak boleh kita ini suudun atau merasa baik atau merasa apa ini belum tentu akhir hayatnya maka bagaimana harus hati-hati dalam kehidupan kita kita merasa bahwasannya kita ini Masya Allah orang yang sangat Masya Allah nggak pantas menyampaikan agama tapi karena perintah Allah dahulu yang menyampaikan agama bukan orang biasa yaitu para ambia orangnya tampan-tampan ganteng-ganteng gagah-gagah tapi hari ini Masya Allah orangnya kecil-kecil ngantuan makannya banyak Masya Allah ngantuan makannya banyak Masya Allah wai taklim tidur Masya Allah tajud sudah mepet waktunya tapi oleh Allah dipilih maka kita merasa gembira bahagia dengan terpilihnya menjadi dikuntum khairah umatin ukhrijat lima kita merasa bahagia makanya yang sama-sama dimulikan Allah kalau kita sering dengar Masya Allah kadang-kadang diceritakan yang sering menceritakan Pak Saleh nih sering ceritakan yaitu di India yang sering didikan yaitu Ayas maka Ayas ini untuk Tamsil buat kita maka maka ceritakan ada seorang raja dia mencari yaitu tukang sapu yang cocok dengan dia maka dia mencari mencari karena dia rajanya ini bukan orang biasa rajanya ini hatinya ada apa namanya mungkin ilmu kemakrifatan atau bagaimana jadi yang cocok untuk dia maka dicari-cari di kampung-kampung ternyata ada di tengah sawahnya ada pemuda dilihat-lihat orangnya tampan pemuda ini akhirnya dipanggil pemuda yang waktu itu ada di sawah dipanggil setelah pemuda ini datang ada apa Tuhan Raja saya melihat kamu ini sepertinya cocok menjadi pembantu saya wah gak cocok raja saya ini saya ini adalah seorang kampung yang gak tahu pap gak tahu macem-macem sekolahnya aja mungkin SD ini kalau zaman sekarang gak cocok saya jadi pembantu sampaian yang sampaian pembantu yang raja ini yang orang yang hebat-hebat yang gak kamu saya lihat-lihat pas ini maka dia diajak disuruh ganti pakaian diajak ke kerajaan maka di dalam kerajaan ini saya ngayasin Masya Allah dilihat tambah hari tambah dekat dengan rajanya Sultan Mahmud ini maka Sultan Mahmud senang sekali dengan adanya ayas disitu sampai membuat apa namanya pegawai-pegawai kerajaan ini iri kenapa ini Sultan Mahmud kok senangnya dengan pembantu tukang nyaping bagaimana ini maka dia dia cari kesalahan kesalahannya supaya diusir ayas ini maka dicari-cari maka dilihat lihat apa pekerjaannya maka dia lihat setelah dia kerja-kerja-kerja dia masuk kamar setelah masuk kamar mungkin berapa saat keluar lagi maka dia kerja lagi ini mungkin mungkin ini di dalam kamar ini tempat membaca mantra-mantra sehingga Sultan Mahmud senang maka setelah dia tahu kelemahan ayas ini maka dilaporkan oleh Sultan Mahmud wahai Sultan Mahmud saya tahu kenapa kau dekat dengan ayas ini padahal ini adalah seorang kampungan yang gak ngerti apa-apa sampah ini di mantra-mantra dibacakan mantra-mantra loh kamu kok tahu iya soalnya ayas ini setelah kerja dia masuk kamar setelah masuk kamar keluar lagi ini membacakan mantra-mantra supaya saham kami senang dengan ayas oh gitu ya waduh ini bahaya ini maka begini aja kamu kalau ayas sudah kerja kamu lubangi kamarnya nanti biar tahu apa yang dikerjakan nah ini namanya gak langsung di anu tapi tabayun ada orang begini lapor begini kita nyatakan itu ajaan fasikun fanaba'in fatabayanun apabila ada orang fasek datang membawa kabar maka tabayun lah jelaskan apa yang dikerjakan atau apa yang ini di perlu di jelaskan maka dia lubangi beberapa lubang mungkin sepuluh lubang orang-orang yang gak senang nih mengintip apa yang dikerjakan ayah di dalam kamar maka Sultan Muhammad juga ikut mengintip biar tahu sama-sama maka waktunya kerja setelah dia masuk kamar diintip bareng-bareng ternyata ayah di dalam kamarnya yang dikerjakan apa dia bercermin bercermin dengan pakaian yang asalnya dari kerajaan nanti pakaian yang bagus dia pakaian pokoknya waktu waktu di kerja di kerajaan nanti pakaiannya bagus tampan maka dia bilang sendiri wahai ayah kamu sekarang enak pakaianmu bagus makananmu enak tempatmu enak terus dia lepas lagi terus dia pakai lagi pakaian apa namanya pakaian yang di sawah tadi dia pakai soal angkong kalau bisa jawanya soal angkong dia pakai topi dan membawa pacul paculnya yang sudah agak rusak-rusak maka dia bercermin lagi wahai ayah dahulu kamu seperti ini bajunya robek-robek celangannya begini topinya begini cangkulnya juga sudah jelek begitu juga tempatmu di kubuk yang rehok sekarang sudah enak maka kamu harus sungguh-sungguh apa namanya mengerjakan pekerjaan di sekitar kerajaan ini maka kamu harus sungguh-sungguh hati-hati harus semangat maka yang mengintip tadi langsung geleng-geleng kepala oh yang dikerjakan ini gak baca mantra Masya Allah ini ulama menamsilkan kita ini kita ini dahulu apa kita adalah dahulu setetes air mani tapi oleh Allah dijadikan manusia yang sangat tampang pakai baju kuku pantas pakai serban pantas pakai kacamata pantas juga Masya Allah siapa ini yang membuat Allah maka kita harus sungguh-sungguh taat kepada Allah orang dahulunya seperti itu sekarang menjadi tampan harus bersyukur kepada Allah sholat semangat baca Qur'an semangat silatullah semangat bikin-bikin semangat karena apa sudah dijadikan manusia apalagi dijadikan kita sungguh-sungguh lagi bata pada Allah s.w.t insyaallah insyaallah insyaallah